Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan Prihar Dhani Purba dari Mako Brimob Kelapa II Depok. Silahkan Dhani dengan laporannya. Ya, Tommy dan Twinda, betul sekali saya saat ini melaporkan secara langsung dari Direkturat Satwa, Polri. Dan ini tepat berada di samping gedung Mako Brimob Kelapa II Depok yang menjadi lokasi kerusuhan sejak selasa malam lalu. Dan dapat saya laporkan sampai saat ini penyanderaan terhadap satu anggota kepolisian masih berlangsung di dalam rutan, yaitu Bripka Iwan Sarjana ini masih disandera oleh para narapidana terorisme di dalam. Dan ini dicatat sudah lebih dari 24 jam polisi masih terus melakukan negosiasi terhadap narapidana terorisme yang melakukan penyanderaan terhadap Bripka Iwan Sarjana ini. Dan kami belum mendapatkan keterangan resmi bagaimana nasib dari Bripka Iwan ini yang menjadi sandera dari narapidana terorisme ini. Dan tadi ketika kami mencoba menanyakan dan mengkonfirmasi begitu ya kenapa negosiasi ini berlangsung sangat lama kepolisian tadi menjelaskan bahwa ini sebagai bukti bahwa kepolisian ini mengutamakan upaya-upaya persuasif dalam melakukan penanganan kerusuhan yang terjadi di sini. Dan mereka mengatakan kata-katanya tadi masih menghargai nyawa manusia sehingga proses negosiasi ini masih terus dilakukan sehingga nanti titik temu ini ada dari kedua belah pihak. Tapi meski demikian tadi pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang akan diambil ataupun mungkin bisa dibilang langkah terakhir untuk mengakhiri penyanderaan yang berlangsung di rutan Makobrimob ini. Tapi belum dijelaskan secara rinci apa langkah terakhir tersebut yang akan diambil oleh kepolisian untuk mengakhiri penyanderaan ini. Tadi dari keterangan Kadif Humas Polri, ia menjelaskan bahwa sampai saat ini rutan narapidana terorisme ini dikuasai oleh narapidana terorisme. Itu ada tiga blok yaitu blok A, blok B, dan blok C itu semuanya dikuasai oleh narapidana terorisme. Sehingga kepolisian ini juga tidak memiliki akses untuk masuk dan ia menjelaskan proses negosiasi yang berlangsung ini hanya bisa terjadi dari luar saja dengan menggunakan alat komunikasi. Dan kami juga tadi menanyakan alat komunikasi apa, apakah handphone atau mungkin sejenis HTI juga tidak menjelaskan secara rinci tapi yang jelas ada alat komunikasi yang digunakan oleh kepolisian dari luar rutan dan ada alat komunikasi juga yang dimiliki oleh narapidana terorisme yang berada di dalam rutan dan negosiasi ini terus berlangsung. Berikut sedikit cuplikan pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Setia Watsisto. Sampai sekarang saya belum bisa memastikan, tapi informasi masih... Pak, kalau seluruh blok kemudian napi lain bagaimana Pak? Seluruh blok dikosai termasukkan non-terorisme juga. Jadi ikutan, Pak? Itu kan satu blok gitu, satu ruangan, satu semua itu sudah dikuasai sama mereka. Jadi selain blok ABC juga ada blok lain yang juga sudah dikuasai? Dikuasai, semua rutan ini sudah dikuasai, polisi tidak bisa masuk, kan kita di luar semua. Ya Tommy dan Rutan Tuhan, sampai tengah malam ini seluruh area di sekitar Makor Bermirid ini masih steril. Tidak banyak yang bisa berlalu lalang, apalagi jalan di depan Makor Bermirid ini masih ditutup juga sampai tengah malam ini. Dan ini sudah berlangsung sejak pukul 1 dini hari kemarin. Jadi kami masih terus mengupdate bagaimana nanti keberlangsungan proses negosiasi yang berlangsung pada saat ini. Apakah sudah berhasil melakukan negosiasi dan menemukan titik temu atau tidak. Kami akan terus mengupdate kepada Anda. Kembali ke Tommy dan juga Twinda.